Intro Selamat siang pemirsa, Assalamualaikum Wr. Wb Senang sekali saya Rizkyani Putri bisa menyapa Anda dalam program Solusi Sehat program yang tidak hanya bicara tentang edukasi terkait kesehatan tapi juga solusi ketika Anda mengalami sakit ini yang paling penting karena zaman sekarang itu ada banyak jenis penyakit kita gak cuma bicara virus bakteri saja yang sedang marah kita bahas belakangan tapi penyakit-penyakit degeneratif yang biasanya melanda usia tertentu tapi ada satu jenis penyakit ini kayaknya gak pandang usia kita tahu beberapa aktor, selebritas, selebritis muda tanah air di usia yang relatif belia ternyata dikabarkan meninggal dunia karena penyakit jantung data yang saya baca dari WHO tahun 2015 menunjukkan bahwa 70% kematian di dunia itu sesungguhnya disebabkan bukan oleh penyakit menular tapi penyakit tidak menular dan dari seluruh kematian ini ternyata 45% diantaranya disebabkan oleh penyakit jantung dan pembuluh darah yang ini istimewa sekali karena tentu saya tidak sendiri sudah hadir bersama saya di studio CTV 2 tahun istimewa yang satu adalah Gus Ridho, beliau adalah spesialis herbal dan yang lain adalah Pak Amin beliau adalah satu di antara tim dari Gria Sehat Indonesia ini hari ini saya dengar kabar Gus Soleh juga akan segera bergabung Gus Soleh akan bergabung kita undang sekarang atau nanti saja sebaiknya ini saya mau tanya dulu karena beliau kayaknya udah tampak ini dari hilalnya mungkin saya boleh undang Gus Soleh untuk bergabung bersama dengan kami ya boleh gak? untuk masuk studio ya Gus Soleh boleh gak bergabung bersama dengan kami siang ini? boleh ya? oke ternyata beliau itu nanti akan bergabung di segmen kedua oh siap karena lagi ngobrol seru sama salah satu pasien kayaknya di depan oke kita akan ngobrol nih pemirsa ya khususnya tentang penyakit jantung pertama mungkin saya mau ngobrol sama Gus Ridho dulu karena kita bicara pengalaman panjang dari Gria Sehat Indonesia jadi ini ada semacam rebranding ya kalau dulu kan orang taunya pengobatan herbal Gus Soleh sekarang namanya Gria Sehat Indonesia tujuannya untuk menyehatkan Indonesia betul? benar Gus Ridho cerita dulu dari tahun berapa bermula untuk sebagian pemirsa yang tidak asing sudah sangat akrab tapi buat yang hari ini baru nonton kali pertama pengen tahu tentang Gria Sehat Indonesia sekilas saja kalau riwayatnya kalau Gus Soleh sendiri kan dari tahun 2000 ya tahun 2000 ya? di Jakarta itu sudah mulai tahun 2000 sudah berkecimpung di Herbal kemudian tahun 2012 itu beliau diminta oleh Abah itu ke Gersik untuk buka di sana juga Abah adalah orang Togus Soleh ya balik ke Gersik dari Jakarta kemudian ini sekarang ada pembaruan lagi ada pembaruan lagi ke GSI ini Gria Sehat Indonesia di Menanggal Alhamdulillah Surabaya? ya di Menanggal makin dekat makin dekat dengan warga Surabaya makin dekat dengan JTV juga jalan Cipta Menanggal nomor 17 Cipta Menanggal 1 nomor 17 oke sekarang saya mau ngobrol dulu sama Pak Amin tadi Gus Ridho sudah cerita banyak nih perjalanan berarti kan sudah berpengalaman lebih dari 20 tahun ya sejak tahun 2000 sampai dengan hari ini 2022 kita bicara soal spesialisasi hari ini kita mengangkat tema jantung tentu ada alasan tersendiri selain karena ini penyakit yang diam-diam mematikan silent attack begitu di sisi lain juga ternyata Gria Sehat Indonesia ini banyak sekali terima kunjungan pasien dengan keluhan penyakit jantung iya jadi dari pengalaman yang sudah lama kita lalui kita Alhamdulillah ya di keluhan-keluhan penyakit jantung itu banyak mendapat keberhasilan dan waktunya juga relatif cepat jadi di sebagian pengobatan dikatakan jantung itu pengobatan yang sangat mahal iya kan kalau orang bilang itu habis mobil habis rumah katanya iya iya Alhamdulillah di kita enggak enggak sampai sebegitunya dan dan Alhamdulillah banyak pasien-pasien yang cocok oleh racikan dan Alhamdulillah dan Alhamdulillah selama ini saya sekarang dipercaya sebagai ketua untuk peracikan herbalnya menggantikan menggantikan beliau Ustadz Fuad dulu ingat ya Ustadz Fuad yang beliau karena ayah beliau meninggal akhirnya beliau disuruh pulang sama umiknya akhirnya beliau pulang ke Padang terus ya saya terima kasih banyak pada Ustadz Fuad yang banyak memberikan ilmu tentang peracikan ke saya akhirnya saya pertajam langsung dengan masternya Gusoleh juga ya Alhamdulillah saya dipercaya oleh Gusoleh untuk untuk peracikan dari marketing bergeser ke tim peracik herbal sekaligus atas arahan herbalisnya langsung Gusrido dan Gusoleh ini tadi disebutkan bahwa pengalaman panjang untuk pasien penyakit jantung dan kalau saya tidak salah pada episode kali ini kita akan hadirkan ada satu tayangan video betul tidak Pak Amin ini satu video yang kalau Anda sempat mengikuti perjalanan herbalis Gusoleh di JTV Pak Mirsa Anda akan tahu ada satu pasien yang beliau ini luar biasa sekali karena di usia yang sudah lanjut dan di diagnosis ada sakit jantung yang diderita beliau punya semangat juang untuk sembuh itu sangat tinggi sekali dan ternyata Tuhan menggariskan beliau untuk menyaksikan program solusi sehat pada suatu hari ya ketika beliau sudah istilahnya sudah model duit luar biasa banyak begitu untuk operasi dan dokter masih harus menyarankan ini harus ada operasi lagi untuk kesembuhan yang optimal nah daripada saya cerita lebih banyak saya akan ajak Anda untuk menyaksikan secuplik tayangan untuk mengenal sosok Pak Sukadi seorang penerita penyakit jantung yang berhasil mendapatkan pengobatan di geria sehat Indonesia dengan racikan herbal Gus Soleh kita tahu bahwa penyakit jantung mempunyai resiko kematian yang tertinggi di dunia kita bisa belajar dari Pak Sukadi yang telah berjuang secara maksimal untuk melewati masa kritis dari penyakit ini 14 September tahun 2013 saya pasang ring 2 4 bulan kemudian saya masih merasakan sakit setelah itu saya periksa lagi atau kontrol lagi ke dokter lain setelah saya kritisasi ternyata gambar jantung soalnya banyak yang tercumbat terus dokter mengharuskan saya pasang ring lagi minimal 4 atau bypass semua itu tidak saya laksanakan tidak saya jalani karena masalah biaya beberapa hari kemudian saya menemukan herbal Gus Soleh saya terpaksa biarpun Gus Soleh itu tempatnya jauh saya tetap semangat kesana karena saya betul-betul ingin sebut nah setelah saya minum herbal Gus Soleh 3 bulan kemudian saya disuruh Gus Soleh untuk periksa ke lab nah ini hasilnya setelah saya ke lab itu hasilnya normal saya betul-betul rasa terima kasih beribu-libu beribu-ibu terima kasih dengan Gus Soleh karena bisa menyembuhkan saya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati penyakit jantung dan pembuluh darah tidak mungkin masuk kategori penyakit ringan pengobatannya harus tepat karena dalam hitungan detik seseorang bisa dinyatakan fatal akibatnya apabila tidak mendapatkan pengobatan atau treatment penyembuhan yang tepat nah siang hari ini bagi anda yang mungkin sedang menyimak dan mengetahui ya ada saudara kolega kerabat atau bahkan orang tua atau mungkin ada sendiri yang ditengarai punya gejala penyakit jantung dan kemudian dari hasil diagnosis dokter hasil pemeriksaan laboratorium tegak bahwa anda punya penyakit jantung jangan khawatir bisa jadi siang ini ada bentuk ikhtiar yang bisa anda perjuangkan bersama dengan Gria Sehat Indonesia kita masih bersama dalam program solusi sehat dan tema yang masih diangkat adalah sayangi jantung anda sehat jantung untuk Indonesia Gus Soleh sudah bergabung bersama dengan kita Gus Rido juga masih bersama dengan kami Pak Amin juga saya mau nyapa Gus Soleh selamat siang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh selamat siang salam sehat Mbak Buti dan semua pemirsa CTV terima kasih loh Gus Soleh sudah mampir lagi setelah sekian puluh tahun ya mengurusin pasien terus kan pengalaman lebih dari 20 tahun fokus ke pasien apalagi kemarin pandemi wah banyak sekali saya tahu karena saya termasuk satu diantaranya yang menanyakan herbal untuk menambah daya tahan tubuh pasiennya pasien covid biasanya ini hari ini Alhamdulillah bisa kembali menerima undangan kami untuk hadir di Solusi Sehat CTV Gus pengen ngobrol nih ya ya dari semua jenis penyakit ya kenapa spesialisasi geria sehat Indonesia ini justru di penyakit jantung yang masuk kategori berat ya ya itu anugerah ya jadi kami ya semua penyakit kami dalami tapi oleh Allah diberikan kemudahan dan peningkatan jadi selalu ada upgrade ya update dan upgrade herbal kami yang paling istimewa paling spesial memang di jantung dan HIV boleh tahu jantung dan HIV ya HIV sendiri kan di dunia kedokteran kesehatan medis dikatakan penyakit yang susah untuk disembuhkan sulit ya kalau dari pengalaman Gus Soleh kita bicara jantung dulu karena tema kita hari ini kan jantung seperti apa sudut pandang Gus Soleh dari sisi herbalis terhadap penyakit jantung ini sehingga ketika membuat racikan herbalnya itu bisa tepat sesaran gitu apa sebetulnya pertama juga kami dari dasar atletar belakang banyaknya penderita pasien jantung bahkan untuk sekarang ini pembunuh nomor satu masih tergolong kategori jantung ya serangan jantung apalagi masa pandemi sekarang banyak orang pikir kurang gerak kurang interaktif ya itu malah serangan jantung meningkat bahkan pada usia muda loh GS kami mengembati di antara beberapa kuburit itu karyawannya banyak masih usia antara 23 sampai 30 sudah punya sudah 70% sakit jantung potensinya dari hasil cek laboratorium ya pemeriksaan dari cek sama scan kami jadi kami kan minta untuk di cross check ke klinik atau ke lab atau ke rumah sakit langganannya ternyata memang ada indikasi ke jantung dan mereka rata-rata ada keluar ringan itu gak dirasakan apa contoh keluar ringan ini biar sekali biasanya begini ada jalan sedikit mungkin jarak sekitar 50-100 meter sudah mulai mos-mosan kerja sedikit gampang lemes terus kadang keluar keringat dingin kalau keringat dingin di kepala itu jangan diabaikan kalau kita peduli jantung kita sayangi jantung kita setidaknya mesti tanya tanya atau konsultasi ke dokter atau ke puskesmas atau ke ke nakas atau ke rumah sakit yang penting harus ditanyakan kalau saya menyebutkan indikasi tadi ya jalan gampang ngos-ngosan nafas pendek tapi bukan yang kena covid ya kita dalam konteks yang sedang sehat tapi kok dalam keseharian betul terus untuk aktivitas gampang lelah terus kadang mudah berdebar-debar mudah panik dan jangan mengabekan atau meremehkan mungkin meremehkan yang lebih tepat kalau seseorang tidak sampai tidak apa tidurnya sering mendengkur itu biasanya ada indikasi sering ada memang gangguan di saluran penafasan tapi kemungkinan kedua yang lebih dominan sekarang ini jantung dan bagi yang mungkin dari masyarakat atau mungkin apa relasi sekitar kita mungkin perlu juga mungkin diri kita sendiri atau keluarga kita kalau BAB tidak teratur ya itu sekarang ini kalau BAB-nya terlambat lebih dari 2 hari 3 hari itu harus dicek juga BAB tidak teratur bahkan 2-3 hari sekali maksudnya memang 3 hari tapi kalau sudah sering kali kalau sesekali rutin sesekali terlambat 2 hari atau 3 hari tidak ada masalah masih masuk kategori normal tapi kalau sering 2 hari 3 hari bahkan lebih coba dicek itu jantungnya biasanya ada masalah idealnya 1-2 hari ya idealnya maksimum paling lama 3 hari tapi 1-2 hari bisa oke lah normal ini saya jadi penasaran ternyata banyak kategori dan gejala indikasi tapi untuk mengetahui diagnosis tegaknya memang harus ke dokter dan datang ke laboratorium untuk pemeriksaan cuma kan begini kalau kita indikasi yang seperti saya sebutkan tadi gejala-gejala yang seperti saya sebutkan ya mesti harus diperiksa lah karena kalau jantung agak repot kalau pas ketika terjadi serangan jantung itu tidak bisa diduga siapapun tidak bisa meramalkan betul betul bahkan pak dukun saya tidak bisa tapi itu betul-betul yang terjadi ya bisa kole bisa bahkan mohon maaf bisa sampai kehilangan nyawa resiko keselamatan itu yang paling miris bagi saya dari hal itu saya seperti terdorong jadi belajar saya seringkali itu saja fokus kalau kurang bagus dibagusi lagi sudah bagus kalau bisa lebih bagus lagi kalau bisa lebih nyaman lagi kalau bisa lebih cepat lagi semuanya sampai dapat formula sekarang yang terbaru jadi sebetulnya berita bahagia berita gembira kalau sekarang untuk kami pada pasien-pasien keluhan jantung itu sudah bukan masalah lagi betapapun beratnya dimanapun bahkan tidak perlu pengobatan tetap muka jadi kita punya keunggulan jadi kita bisa katakan kita pengobatan yang inovatif dan paham badan karena inovatif ada beberapa tindakan mungkin yang di rumah sakit secara konvensional kan tindakannya seperti contoh jantung koroner harus pasang ring harus operasi kita memberikan pilihan tapi bukan bukan melarang ke dokter untuk operasi itu pilihan pasien tapi kita memberikan pilihan alternatif yang bisa dipilih bisa menjadi pilihan yang sangat menarik dan utama juga pada pasien yang misalkan ada beberapa mungkin antri di BPJS sebelum ada tindakan sementara butuh penanganan segera sambil menunggu bisa ikhtiar ke kami ya syukur-syukur sudah sembuh duluan gak jadi amin yang diharapkan itu kalau yang jauh misalkan di Papua di mana saja itu kadang gak bisa datang ke kami apalagi sekarang masa pandemi naik pesawat harus ada PCR macam-macam hasil dia keluar dari dokter atau setempat atau apa yang dirasakan oleh pasien itu bisa dilaporkan kepada kami dikirim ini menurut waktu satu-dua hari ini menarik sekali karena sekarang kan Gria Sehat Indonesia ini hadir offline di Surabaya dekat sekali dengan JTV lebih dekat untuk masyarakat Jawa Timur tapi untuk Anda yang memang tinggal di luar provinsi Jawa Timur luar kota Surabaya pengen bisa konsultasi online boleh konsultasi gratis dong gratis nah setelah itu Anda akan dapatkan solusi dari Gria Sehat Indonesia ini masih segmen kedua kebersamaan kita pemirsa Anda jangan kemana-mana karena solusi sehat akan kembali dengan informasi lebih lengkap yang solutif untuk kesehatan Anda tentunya sesaat lagi kita lanjut obrolan siang hari ini nanti apabila memang tersedia waktu dan Anda tertarik bergabung bertanya langsung ke Gusole Pak Amin atau juga Gus Rido kami buka lain interaktif di 031-82510 atau juga di 031-82570 nah mungkin di antara Anda ada pertanyaan berkaitan dengan penyakit jantung atau mungkin dengan penyakit lain kira-kira solusi penyembuhannya di Gria Sehat Indonesia dengan racikan herbal Gusole dan Gus Rido ada enggak gitu boleh silahkan tapi kita fokus dulu ke tema kita hari ini sayangi jantung Anda sehat jantung untuk Indonesia Gusole tadi bilangkan riset tentang penyakit jantung ini pengobatan herbal yang disiapkan di racik itu formalnya betul-betul digali dicoba fokus sampai kemudian mendapatkan seorang pasien Pak Sukadi tadi kami sudah munculkan profil beliau di segmen pertama salah satunya ya karena ada banyak sekali pasien dengan penderitaan penyakit jantung beliau ini disebut-sebut jadi sudah pernah operasi nih terus harus pasang ring lagi empat bahkan bypass Gusole masih ingat awal pertama kali menerima kunjungan Pak Sukadi dan kemudian Pak Sukadi menceritakan keluhannya lalu waktu itu di studio sempat bilang saya bersyukur sekali karena saya enggak jadi operasi berkat herbal Gusole Gusole boleh ceritakan kembali ke pemirsa jadi pada waktu itu kan datang hari Jumat jadi saya sholat Jumat itu biasa kalau habis sholat Jumat kita doa ada sholat sunnah dua roka ada syukur hari Jumat kita bisa ibadah bisa beraktifitas aku sekolah lama jadi beliau itu komplain saya ini sholat Jumat di komplain jadi dia kurusannya sama iya saya ini udah enggak tahan kan memang masih pakai apa oksigen pakai alat-alat bantu ya beliau datang ke kliniknya digersik masih ingin digersik oh jadi pasukannya datang langsung ke Gersik pada hari Jumat lalu dan memang perjalanan kan jauh mungkin juga karena perjalanan jauh masih pasang alat bantu nafas ya beliau mengeluh enggak nyaman sekali jadi setelah itu saya cenderung dapat di sini tempatnya orang sembuh sebentar lagi kan sembuh insya Allah amin seperti itu udah tenang aja saya mesti kan kasih motivasi dulu kita panggung mentalitas sembuh penting ya bapak tenang aja herbannya disiapin luh enggak pakai diperiksa ini untuk pertama kali pertolahan pertama saya tahu kan sakit jantung saya kasih orang-orang saya bersajak gitu begitu saya cek selesai udah enak kan gue sudah enak loh belum ini pasti belum itu sampai 15 bulan sudah dilepas oksigennya oh jadi pada saat datang awal itu langsung diminumkan herbal untuk jantung mungkin karena tersugasti herbalnya langsung berpengaruh itu beliau juga keyakinannya tumbuh udah saya pakai yang terbaik aja disini saya mau cepat mau cepat-cepat selesai mau pulang saya pikir ya ditunggu dulu pak karena kan kita kalau ada apa-apa di jalan kita yang bertanggung jawab kita pastikan dulu kondisi bapak layak untuk pulang tunggu aja setengah sampai satu jam ternyata enak kan sampai setengah jam sampai satu jam konsisten enaknya nyaman kami cek juga tensinya stabil nadinya stabil saya kira dia boleh pulang pak dan dari situ ya alhamdulillah beliau juga ternyata kan punya depot ya jadi pelanggannya temannya karena sudah merasakan betul ya alhamdulillah apalagi sampai lihat saya jadul kayak apa jadi ya mungkin ya apa namanya kebaikan beliau saya terima kasih juga alhamdulillah Gusoleh ini kemudian jadi pertanyaan nih apa yang membuat geria sehat Indonesia ini sedemikian percaya diri menyebut sebagai spesialis penyakit jantung dan HIV AIDS atas latar belakang apa jadi pertama kali itu kami ya alhamdulillah sudah berpengalaman sejak tahun 2000 ya itu kan yang paling penting jadi pengalaman kan masuk jam terpeng gak bisa dibeli ya boleh jadi kami dikatakan dulu di awal-awal itu kami sebagai perintis dari pengobatan alternatif jadi akhirnya kami bertransformasi dari alternatif yang tanda kutip yang seperti dulu yang tradisional jadi pengobatan herbal menggunakan teknologi ilmu banyak sharing dengan para ahli para dokter profesor dan praktisi kesetan tradisional akhirnya kami seperti tambah ilmu tambah pengalaman tambah pandai lah tambah pandai itu dan memang apa namanya kebetulan memang yang paling banyak oleh Allah yang didatangkan kan kebanyakan pasti jantung dengan HIV jadi karena apa namanya subjek ujinya yang terbanyak pinternya di situ padahal mohon maaf nih jangan-jangan pasien-pasien ini datang karena dalam tanda kutip sudah hopeless kemana-mana dalam kondisi tidak ada iya yang cukup begitu kategori kan masih dikatakan kategori penyakit berat dan mahal memang ada beberapa memang ada yang karena faktor biaya ada yang memang tidak mau operasi lagi ada karena memang ada dokter yang baik menyatakan bapak atau ibu ada batas toleransi ini tingkat keberhasilannya ini seperti orang gambling 50-50 jadi boleh mencari opini atau cara lain dipercilakan kebetulan ke saya jadi udah pak ini kita ya memang menurut tempat lain mungkin itu dikatakan sulit tapi di tempat kami alhamdulillah dari kasus yang terakhir itu kita sejak tahun 2015 sampai sekarang itu tidak menemui kegagalan padahal ini ini konsistensi kan berarti hasil ya tentu harus kuasa Allah juga ya tapi kan gini loh guys dalam bayangan saya kan gue soalnya ini kan pengobatan murni herbal sehingga ketika pasien datang dengan kasus kategori penyakit yang berat dan diobati secara herbal dan bisa sembuh artinya gini loh minim rasa sakit kan kan gak dioperasi gak di bedah begitu berarti bahwa herbal kita herbal Indonesia itu dengan racikan yang tepat begitu kan dengan menjaga keselamatan jiwa pasien itu ternyata terbukti ampuh saya malah sangat yakin ampuh jadi karena dari reputasi dan pengalaman kan tidak bisa kita ingkari ya itu ya semacam kayak fakta semacam kayak ayat ya memang nyata seperti itu andai kata ini bisa digunakan oleh pemerintah atau masyarakat Indonesia pada umumnya insya Allah kan banyak apa ya mengurangi beban negara dalam ketergantuan soal pembiayaan dalam hal ini BPJS bisa jadi terbantu bisa ditekan ya karena biayanya jauh lebih ringan betul jauh lebih ringan dan hasilnya bahkan sekarang pasien-pasien yang VIP dan VVIP itu targetnya sempur 3 bulan 2 minggu 1 minggu sudah hasilnya signifikan signifikan sekali dan itu terbukti dari hasil uji klinis laboratorium gak sekedar karena perasaan saya lebih ringan dusoleh datanya ada yang belum kami bahwa artinya ada ada jadi gak cuman sugesti tapi murni dari hasilnya mirip-mirip seperti ini kebetulan pasti data saya sendiri kalau ini data saya sendiri jadi kalau kita mau mengedukasi atau mau memberikan pelayanan kesehatan untuk pengobatan jantung ya paling tidak setidaknya jantung kita harus sehat dong jantung jantung herbalisnya harus sehat ya harus jadi referensi sampai contoh ini bisa dicek ini kalau untuk cek scan QRMA ini di scan secara elektromagnetik kuantum dari analisisnya hasil fungsi jantung kami seperti ini jantung saya kalau hijau semua ada di indikator biru berarti hijau berarti sehat hijau normal sebelumnya lebih buruk karena kami ganggu dengan beberapa gangguan kena kopi kan cepat berubah kena VAPE itu tapi yang sebelumnya gak saya bawa karena tertinggal di Jakarta ini yang sempat kebawa sebentar guys ini pakai alat yang dibawa ini jadi pakai alat scan seperti ini sekarang banyak digunakan di rumah sakit holistik holistik sama TCM dengan alat yang sama artinya kalau pasien datang ke Geria Sehat Indonesia ingin pemeriksaan terlebih dahulu sangat memungkinkan ya dalam kondisi misalnya saya nih saya tidak merasa ada keluhan tapi saya pengen cek gitu bisa bisa karena bisa mengetahui keadaan fungsi dari organ tubuh kita dari mulai ujung rambut sampai ujung kaki gimana cara kerjanya jadi seperti ini sekarang banyak digunakan juga oleh dokter-dokter yang berpraktik saya penasaran ya di perhimpunan dokter herbal medik Indonesia itu BDIMI itu menggunakan banyak yang mendirikan rumah sakit holistik diantaranya alat-alat scan-nya alat teknologinya seperti ini bisa di boleh sambil ditunjukkan ya ke kamera supaya pemirsa tahu nanti pada saat datang ke Geria Sehat Indonesia itu kalau memang anda sudah membawa rekam medik ini bisa akan terbentuk cross-check saya double check bersama-sama cek lebih baik ada double check jadi kita lebih yakin lagi betul dari sisi medis seperti apa kalau pasien kami sudah mengalami progres peningkatan bahkan semua harus dipastikan ulang ke laboratorium atau ke rumah sakit dan disini ada database ya pasien-pasien yang sudah datang datanya banyak sekali nih pasien yang pernah memeriksakan diri kami juga ada kerjasama dengan beberapa klinik kesehatan dengan puskesmas juga ya sama-sama saling membantuin saling support jadi kita bukan anti medis kita sekarang sahabat komplement saya setuju karena konsepnya gini ketika orang sakit yang dibutuhkan adalah sehat dan jalannya itu kan bisa banyak ya ketika sudah ikhtiar di sisi medis mungkin dengan obat kimia lalu ingin dilengkapi juga dengan herbal selama itu memang tidak apa istilahnya kontradiktif kenapa tidak gitu ya dan memang pasien harus menyampaikan sedang ikhtiar berobat dimana menggunakan konsumsi obat apa saja sebelumnya karena seperti itu kita bisa mengatur cara kombinasinya seperti apa menentukan dosis ada beberapa obat yang walaupun sama-sama herbal bisa kontradiktif misalkan herbal jantung sama ginjal kalau minumnya terbalik atau minumnya bersama jadi masalah bisa kalau masuk itu sesuatu yang juga tentu akan disampaikan di edukasi ya misalkan kami kalau seperti ini kan memberikan arahan untuk obat jantung mesti kami tanya ada sedang minum obat ginjal enggak ada obat ginjalnya medis apa sehingga racikannya tepat guna biar gak ada kontrak dulu supaya tidak kontradiksi walaupun obatnya betul tapi cara minumnya salah bisa jadi masalah jadi harus herbal ginjal dulu ya ginjal ini disehatkan satu jam lagi baru herbal jantung kalau dibalik enggak bisa jantung dulu kemudian ginjal enggak bisa enggak boleh atau bersamaan enggak bisa enggak boleh dari cara kerja organ tubuh kita ya iya tapi saya belum bisa menalah dari mana cuman seperti itu ini menarik saya ingin dengar ceritanya Gus Rido loh sepanjang pengalaman bertemu dengan pasien kisah paling menarik mungkin Gus Rido pernah ada pengalaman dengan salah satu pasien jantung karena tema kita hari ini jantung seperti apa ada ini Pak Haji Margono dari Kalimantan Kalimantan datang langsung ke Gresik Cukup telepon boleh cerita Pak Haji Margono Pak Haji Margono ini keluhannya kalau tidur sudah enggak bisa bantal satu harus bantal empat bantal empat itu bukan tidur itu duduk buat tidur sampai seperti itu kemarin terus kemudian Pak saya mau berobat setelah itu saya kasih pengobatan herbal kita terus disertai madu saya ada madu dari Yaman juga semangat kan orangnya setelah satu bulan saya tanya perkembangannya Alhamdulillah Pak sudah bisa naik mobil loh satu bulan tadinya tidur harus disangga empat bantal sudah bisa ya naik mobil satu bulan konsumsi sudah bisa nyetir sendiri masih ya naik mobil disupirin tapi sudah bisa naik mobil nyaman artinya berkendara kemudian dua bulan saya tanya lagi perkembangannya Alhamdulillah sudah tidak pakai bantal empat satu bantal cukup Alhamdulillah sudah sembuh total tiga bulan tiga bulan sembuh total padahal kalau sudah bantal empat itu kan berat ya sudah parah Alhamdulillah sekali lagi tentu atas kuasa Allah sehingga dimudahkan jalan geria sehat Indonesia untuk menyembuhkan penyakit dengan penderitaan sakit jantung dan juga high faith saya ingin ini tadi Gus Ruda ada cerita Gus Ruda sudah membahas banyak tentang nyait jantung Pak Amin pengalaman ketemu pasien penyakit jantung coba pengen dengar saya ceritanya Pak Amin seperti apa tuh kisahnya tuh Pak Jasman Pak Jasman barusan ini barusan jadi ya masa-masa pandemi ini beliau tidak bisa jalan terus saya di beliau Gusnya di Jakarta posisi di Jakarta saya kesana terus kita cek Gus ini ternyata bukan hanya jantungnya ternyata ginjalnya juga ada keluar ginjal sudah ada keluar kalau sudah ada jantung ketemu ginjal saya tidak berani ambil keputusan sudah langsung beliau jadi beliau langsung sama Pak Jasman terus bayi telpon Pak Amin datang ke rumah Pak Jasman Pak Jasman langsung mohon maaf kediaman Pak Jasman di Surabaya sedati masih sedarjo oke jadi itu menghubungi Pak Amin gimana ceritanya dapat kontak dan yakin percaya itu dari mana saya dari beliau mungkin rekomendasi dari teman-teman ada pasien ini kakaknya pasien saya artinya sudah pernah punya pengalaman saudara yang sembuh dengan Herbal Gusoleh sehingga kemudian ikhtiar hubungi Gusoleh karena Gusoleh lagi di Jakarta Pak Amin yang datang ke rumah saya datang ngecek terus langsung konsultasi beliau beliau ngasih bagus kalau ini udah jantung ketemu ginjal udah sangat berani keputusan berikan kepada ahlinya memang harus sangat teliti dan hati-hati sepakat ngasihkan minum Herbalnya pun juga ada rentang waktu yang harus ditepati juga seperti itu 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 berapa waktu yang lalu kondisi Pak Jasman hari ini seperti apa jadi Pak Jasman itu saat minum Herbal kita sudah satu bulan sudah bisa jalan Alhamdulillah padahal awalnya kaki bengkak ya 2 bulan itu sudah mengantar istrinya kerja tiap hari serius serius alhamdulillah bulan keempat bulan keempat bulan keempat bulan keempat keluhan iya bulan alhamdulillah bulan ketiga keempat iku baik terus lepas bulan keempat ini barusan mungkin baru 1-2 minggu ini dua minggu ini beliau tanpa keluhan jadi sudah tidak seolah tidak pernah sakit jantung sebelumnya tanpa keluhan tiba-tiba meninggal minah lilan roji'un sungguh jadi ya kita sampaikan fair ya jadi dari segi beliau berikhtiar ini kan sudah alhamdulillah dikasih kemajuan dan kita bicara peningkatan kualitas hidup artinya dalam posisi beliau sedang berjual krisen juga hasilnya progresnya bagus semua ginjalnya bagus catunya bagus gajak luar saya pikir wah ini Allah sudah berkena lain kalau ikhtiarnya dibenarkan ikhtiarnya diupayakan sehingga beliau punya waktu bersama keluarga kualitas hidup bisa mengerisinya ngajar kan istrinya guru naik motor naik motor dan sekali lagi takdir Allah manusia tidak bisa makanya kita bicara fair kan seperti itu jadi setiap istri itu pasti dikasih manfaat dan alhamdulillah kita juga kelihatannya kelihatannya ada manfaat dari segi yang dirasakan dari segi hasil scan kita juga progresnya bagus semua ini saya pertama mau bilang terima kasih karena tidak banyak pihak yang mau bercerita secara jujur saya yakin keluarga Pak Jasman yang sudah menyaksikan tayangan ini juga merasakan rasa syukur sekali karena di sisa hidup Pak Jasman beliau mendapatkan pengobatan yang tepat sehingga punya waktu yang bahagia bersama keluarga karena kalau Allah sudah berkendak waktunya sudah habis maka bisa jadi 4 bulan yang tersisa itu beliau penuh rasa sakit dan penderitaan tapi alhamdulillah berkat herbal yang diracik oleh Gus Olay dan tim ada perbaikan yang dirasakan boleh dikatakan sudah semuanya tinggal lututnya berarti ada hal lain ya yang di luar sakit 3 hari sebelum langsung kontak beliau Gus aku sudah enak tinggal lututku saja yaudah tak buatkan herbal saya buatkan herbal herbal saya antar baru menghabiskan herbal yang lama jadi herbal yang ini belum disentuh belum tersentuh lalu dikabarkan oleh keluarga bahwa beliau berpulang dan kita langsung kesana baik ini yang luar biasa langsung kesana untuk menyampaikan dukacita pemirsa kami masih punya waktu sekitar 2 segmen ya jadi kalau Anda ingin berbincang langsung dengan Gus Olay Anda bisa rasakan saya sendiri merasakan kejujuran bagaimana upaya perjuangan Gria Sehat Indonesia untuk bisa membantu jalan kesembuhan Anda kalau Anda merasakan getaran yang sama Anda ingin diskusi langsung kepada Gus Olay saya persilahkan untuk bergabung segmen selanjutnya kami buka 031-82-510 atau juga di 031-82-570 saya mohon waktu untuk jeda Anda yang sudah menyimak acara ini sejak awal dan tertarik sekali untuk konsultasi langsung melalui line telepon kami di 031-82-510 atau juga di 031-82-570 saya buka keluangnya untuk Anda silahkan untuk bergabung nanti bisa langsung curhat masalah yang dihadapi apa penyakit yang diderita apa walaupun tema kita hari ini berat sekali kita bicara tentang penyakit jantung bukan berarti kalau Anda ada keluhan lain Anda tidak bisa menyampaikan dan mencari solusinya di Gria Sehat Indonesia Gusoleh, Gusridho, Pak Amin masih bersama dengan saya dan sambil menunggu telepon yang masuk di 031-82-510 atau di 031-82-570 ada baiknya ada catat kontak person yang kami munculkan di layar karena kami juga cantumkan kontak Gusridho maupun Gusoleh untuk konsultasi langsung barangkali ada yang merasa waduh saya sungkan kalau on air mbak saya langsung hubungi Gusoleh atau Gusridho bisa? bisa silahkan konsultasi gratis Bapak Ibu silahkan hubungi atau mungkin Anda saat ini sedang ikhtiar untuk mencari pengobatan bagi orang tua Anda Pakde Budhe putra putri siapa tahu jodoh sembuhnya itu di sini diikhtiarkan ya silahkan hubungi kontak person yang ada di layar televisi Gusridho dan Gusoleh bisa Anda hubungi kita lanjut ngobrol tadi cerita terputus kisah tentang hidup Pak Jasman setelah merasakan perbaikan sangat signifikan bahkan boleh dikatakan sembuh tapi ternyata Allah punya kendak lain beliau berpulang Gusoleh tadi cerita beliau dapat rekomendasi dari keluarga yang lain berarti ini bagaimana satu keluarga berobat saya pertama itu dari nama pas itu Bu Uni dia berobat kemudian adiknya Bu Uni ini siapanya Pak Jasman? adiknya kemudian dari tiga ini sembuh keluhannya apa? keluhannya diabetes oh diabetes oke itu kan berobat kemudian cucunya ibunya jadi ada enam orang sudah sembuh dalam satu keluarga sebentar Gusoleh itu kalau gak cocok banget gak mungkin loh satu garis keturunan keluarga itu semua di ternyata sakit itu juga ada yang sakit penurit benar itu cenderungnya diabetes itu diabetes sumbernya jadi dari situ kan mungkin pedi dan yakin ya sudah ada beberapa sudah sembuh awalnya gak bisa jalan bisa jalan akhirnya berobat cuman yang dari kami seperti ini kami mesti paham juga kepada Pak Amin dan juga mungkin kepada pemirsa di luar sana kita itu sebotolnya ikhter itu untuk meraih kesembuhan tapi ya itu tadi kesembuhan kalau memang masih ada umur saya yakin saya yakin sekali bisa sembuh tapi kalau sudah sudah waktunya jalan-jalan itu gak bisa digari betul tapi secara kualitatif itu luar biasa dari berbalik di kasur gak bisa ngapa-ngapain bisa ngantar istri tak motor beli sesuatu di warung ngantar jalan kaki jadi karena kenyamanan hidup di sisa usi itu yang dicari iya jadi ada sisi romantismennya juga di akhir-akhirnya mendampingi istri istri juga merasa bersyukur jadi seperti itu Bapak, gue saya terima kasih banyak di akhir-akhirnya itu kita mempunyai kualitatif waktu yang sangat berharga jadi kayaknya orang pacar lagi katanya Alhamdulillah Alhamdulillah kemana-mana berdua sebetulnya gak bisa karena Bapak posisnya sakit betul-betul sakit karena kaki bengkak jadi dari sisi keluarga sendiri merasa ada rasa syukur karena berhasil mungkin berterima kasih saya mikir ya Allah ya ini mungkin sudah gendamu ya kita harus tahu akal jadi sudah saling ikhlas saya terima ya selamat siang Assalamualaikum Solusi Sehat bersama Gria Sehat Indonesia halo aduh begitu diangkat telponnya putus karena beliau lihat loh kok ada nomernya Gusole-Gusri langsung difoto itu nomor di layar boleh Anda hubungi nomor yang ada di layar silahkan tapi kalau Anda mau bergabung bersama kami langsung lain telpon interaktif dengan Solusi Sehat JTV 031-82510 atau di 031-82570 nah sambil nunggu nih Anda telpon pemirsa jadi jantung HIV AIDS itu kan spesialisasi tapi tadi Gusole cerita diabetes juga termasuk kategori penyakit yang terangkali juga kami untuk diabetes stroke darat tinggi kolesterol itu penyakit-penyakit berat loh gistamium iya jadi apa namanya ya amium alokasi seperti itu yang penting kita jujur terus berusaha terus memperbaiki cara penyembuhan metode penyembuhan dari diagnosanya kemudian formula herbalnya bahannya terus kualitas dari bahan itu sendiri ini saya boleh cerita sedikit gak pengalaman saya waktu pandemi kemarin boleh gak karena tadi Gusole cerita saya jadi saya merasa harus bercerita ini juga ibu saya memang punya jadi nenek saya ibu dari ibu saya itu meninggal karena jantung sehingga secara garis keturunan ibu ada kemungkinan jantungnya itu lemah begitu ya begitu pun saya sebagai putrinya nah awal covid ketika varian delta belum menyerang itu ibu positif nah nanti saya lanjutkan ceritanya setelah kita denger siapa yang tersambung lewat telepon bersama kami selamat siang assalamualaikum waalaikumsalam dengan bapak siapa dari mana pak dari muhaimin di kaso kalimantan selatan pak muhaimin pak silahkan langsung dengan Gusole Gusridor pak amin pertanyaannya monggo assalamualaikum Gusole waalaikumsalam warahmatullahi kakakak ulun di ponis jantung pak jantung saya kerendam air oh baik sampai sekarang ulun minum obat dari rumah sakit itu gimana selesuinya pak menurut sampean gejalanya pak pak muhaimin jantungnya terendam cairan terendam cairan oke baik pak muhaimin teleponnya boleh ditutup Gusole akan langsung jawab mohon ditunggu ge terima kasih banyak saya siap maturnuan pak muhaimin kalimantan selatan kalau jantungnya itu memang terendam cairan dari karena klepnya gak rapat ada istilahnya jantung bocor bisa jadi jadi faktornya gangguannya dari sisi jantung sendiri tapi bisa jadi cairan tersebut ada endapannya menimbulkan infeksi jantung bisa terinfeksi karena endapannya sebetulnya bisa mengandung racun bakteri atau kuman ya nah itu bisa jadi atau bisa jadi terendamnya dari paru-paru tapi dua-duanya kita alih gak ada masalah nanti bisa diteruskan kontak ke center kami ya jadi kemungkinan cuma dua itu aja dan dua-duanya gak ada masalah jadi memang biasanya dilakukan disedot dan itu memang upaya penyedotannya biaya mahal ada pasien kami dulu di Singapura karena disini jarang alatnya di Indonesia ada di mitra keluarga itu gak ngatasi gerim ke Singapura sekali sedot itu biaya yang produk tutan 2010 itu 15 juta sehari bisa disedot dua atau tiga kali belum lagi biaya perjalanan akomodasi terus tinggal di sana tinggal di rumah sakit nah itu nah itu alhamdulillah bisa kami obat dalam waktu tiga bulan dulu jadi satu bulan pertama enakan tanpa disedot jadi setelah pulang dari itu tanpa sedot sama sekali cuma yang agak lama kan pemulihan jantung setelah terendam itu kayak sewak sama kena lemah sama kena bakteri jadi gampang infeksi padahal sudah gak ada cairan tapi sering sering sesak itu sampai beropet kalau keliling dunia jadi kedenang ya Allah bukan kita bangga atau takabur ya ternyata kalau kita sungguh-sungguh Allah kasih juga ilmu itu ilmunya jadi solusinya minum herbal pola makan sehat diantaranya saya anjurkan makan papaya makan papaya makan papaya kenapa? itu baik untuk kesehatan jantung atau bagaimana? atau untuk recovery? membantu proses penyembuhan sama diberi madu alhamdulillah jadi kalau herbal saja sama tanpa papaya sama herbal dan papaya lebih bagus dengan papaya lebih bagus ini kalau gak belajar gak mungkin loh dapat ilmunya kayaknya sepele ya papaya dan madu tapi pengaruhnya beda sekali bisa dibandingkan nanti pasien yang disertai makan papaya sama enggak nanti hasil scan atau hasil EKG-nya itu akan beda sekali baik Pak Muhaymin saran saya bergegas hubungi kontak center atau call center dari Gusoleh supaya Anda segera mendapatkan solusi nanti bisa dibicarakan ya berapa biaya yang dibutuhkan untuk pengiriman herbal ke rumah Anda Anda gak usah datang jauh-jauh ke Surabaya jeda dulu satu segmen terakhir jangan kemana-mana kami segera kembali sesaat lagi untuk Anda akan saya kisahkan singkat alasan kenapa saya bersedia untuk siaran solusi sehat bersama Gusoleh siang hari ini pengalaman ibu saya membuka mata batin saya bahwa untuk penyembuhan itu selain butuh dukungan dan semangat juga butuh pengobatan yang tepat ibu saya ini udah gak mau ke rumah sakit waktu itu terus herbal yang dikirim yang untuk kategori pasien normal itu ternyata bagi beliau memberikan kenyamanan tapi kok belum signifikan sehingga saya konsultasi langsung dengan Gusoleh dan beliau ini luar biasanya tim herbal Griaset Indonesia ini memberikan solusi Mbak Putri ini untuk kadarnya terus herbal yang kami racik akan kami tingkatkan untuk mempercepat kesembuhan jadi konsultasi itu selalu terbuka bahkan apabila herbal yang dikirim ternyata dirasa kok kurang signifikan ya GES itu akan diganti istilahnya ditingkatkan nah itu yang membuat bila mana perlu kita datang langsung ke tempatnya datang langsung ya saya harus cerita 3 kali datang untuk menyemangati ibu saya 3 kali datang ke rumah jadi buat saya tidak banyak herbalis yang bersedia meluangkan waktu untuk kesembuhan dan bahkan ini saya kan ada garansi after sales service nah buat pemirsa yang sampai detik ini masih bertanya-tanya kenapa saya harus ikhtiar ke Grias Sehat Indonesia apa benefitnya kalau saya datang konsultasi mengupayakan kesembuhan di Grias Sehat Indonesia Pak Amin oke ya ini untuk untuk klinik baru kita ya di Cipta Menanggal 1 nomor 17 dan nomor teleponnya sudah ada di tayangan itu kita di 3 hari pertama ini untuk yang datang kita kasih gratis biaya pendaftaran oke konsultasi dan cek kesehatan yaitu kalau dinilai mungkin 200-250 ribu itu kita gratiskan untuk 3 hari pertama setelah ini hari pertama berarti besok hari ini besok lusang oke sip 3 hari ya pemirsa terus-terus bagi pengobatan yang jarak jauh ya bagi pengobatan jarak jauh karena kita kita kasih free ongkir maksimal 50 ribu ya oke subsidi ongkir maksimal 50 ribu oke surabaya jawa sumatra aman lah jelas free Papua harus nambah Papua nambah nggak apa-apa nambah sedikit konsultasi kita gratiskan free ongkir jadi yang jauh-jauh sebenarnya lebih diuntungkan ya daripada datang jauh-jauh belum yang sakit nggak mungkin datang sendiri pasti ada pendamping betul biaya perjalanan sudah berapa waktunya terus nginepnya juga nah biaya-biaya itu kalau telepon kita sudah dapat minimal satu paket untuk satu bulan konsumsi insya Allah sudah sangat signifikan berkembangannya jadi silakan call langsung call center kita kita bisa kasih gratis ongkir maksimal 50 ribu untuk hari ini besok dan lusa oke hari ini besok dan lusa terus ini jadi pertanyaan apa ini ini produk apa kok saya lihat disini sudah terdaftar ya Bepom mungkin boleh diceritakan ini sebagai kegelisahan yang kemarin diminum bundanya Mbak Muntri ibu saya kemarin kan masih pro imun pro imun itu kita sampaikan pemerintah ke BP POM itu tidak diizinkan dengan merek pro imun oke baik alasannya enggak enggak perlu kita sampaikan disini tapi artinya yang ada di dalamnya diizinkan formulanya pro imun formulanya sangat disetujui karena sudah dites oleh rekan-rekan dokter kita disulus di gugus tugas COVID Jawa Tengah oke kita kasih contoh luar biasa banyak dan alhamdulillah tidak tertolak alhamdulillah semuanya semuanya efektif ya beliau justru yang membantu membuatkan ini di ekstrak siap di ekstrak saking bersyukurnya ada herbal Indonesia kita uruskan ke BEPOM dengan formulasi cuma mohon maaf penamaannya saja oke artinya tidak ada masalah kandungannya sama persis dengan yang diminum oleh ibu saya betul jadi ini sudah bisa kita jual bebas oke bisa dijual bebas mungkin Gus ada offering katanya mau buka ada aku serius ini serius cerita dulu ini manfaatnya buat apa Gus Soleh jadi ada kan begini dalam satu wadah dalam satu kotak ada dua isi di bandling ya begini yang dulunya pro imun namanya sekarang ganti jamus pro tapi formulanya yang terkini dalamnya sama sama sekarang sudah jadi ekstrak jadi kalau dulu minumnya kan tiga kapsul sekarang cuma dua kapsul manfaatnya untuk meningkatkan imun tapi lucunya ya ini saya cerita ya orang yang sakit HIV minum ini cepat sembuh orang yang sakit gita minum ini cepat sembuh orang yang seteluk tercipta imun itu punya peran imun punya peran yang sangat signifikan saya pikir-pikir iya mungkin seperti suatu negara ya kalau handkamenya itu baik orang bisa bekerja praktik kita semuanya aman bisa melaksanakan hidupannya ini saya agak-agak curiga blessing indies guys pandemi covid ini bikin gue soleh punya racian ini yang ternyata bisa membantu mengatasi penyakit lainnya benar jadwal alhamdulillah bikin ini sebenarnya dari mimpi saya ikuti ternyata beneran kalau saya yang mimpi jangan ikuti pemirsa ini mimpinya gue soleh emang ikarnya kalau penyembuhan ini dulu pro cerna namanya pro cerna sama pro imun satu paket boleh tanya kalau dijual bebas ke customer langsung berapa satu paket 450 ribu kalau jadi reseller harganya spesial oke langsung jauh sekali langsung diskon jauh sekali dan bisa anda jual beli dengan bebas karena ini sudah terdaftar BP POM baik ini waktunya habis gue soleh mohon maaf tema kita hari ini sayangi jantung kita untuk Indonesia yang sehat tapi ingat bahwa sebetulnya penyakit yang ada di sekitar kita itu gak cuma jantung aja jadi kalau anda ingin memelihara daya tahan tubuh anda merasa perlu untuk mencoba saya sarankan boleh dicoba karena kalau anda cocok terbuka kesempatan untuk jadi reseller kapan lagi loh herbalisnya jago ya kan pengalaman pengobatannya panjang lebih dari 20 tahun dan anda punya peran untuk menjadi bagian dari kesuksesan menyehatkan Indonesia amin soalnya terima kasih Gus Ridho maturnawan sangat amin thank you kita ketemu lagi dalam kesempatan jaga kesehatan selalu ya tapi kalau sakit anda tahu anda harus kemana ke dokter untuk tahu sakitnya apa herbal geriasat Indonesia untuk kesembuhan anda terima kasih selamat siang wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sampai jumpa wassalamualaikum selamat menikmati terima kasih